Memang keluarga aku itu keluarga yang sangat dekat dengan dunia politik kan? Tujuan utama aku disini adalah untuk melayani masyarakat. Ia adalah sosok yang pintar, muda, dan pastinya pekerja keras. Kurang lebih itulah tiga hal yang bisa menggambarkan sosok yang akan kita wawancarai pada hari ini. Penasaran siapa orangnya? Saya Ayurah Mawati dan inilah Perempuan Parlemen. Selangkapnya. Putri Aneta Komarudin merupakan wakil rakyat dari fraksi Partai Golongan Karya yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7. Saat ini ia bertugas di Komisi 11, merupakan salah satu wajah baru di dunia Parlemen Indonesia. Ia adalah salah satu perempuan yang mewakili generasi milenial di kancah perpolitikan Indonesia. Mbak Putri, apa kabar? Selamat malu, apa kabar? Selamat malu, Alhamdulillah. Akhirnya setelah beberapa waktu aku pengen wawancara Mbak Putri, kejadian juga nih hari ini. Ya, malum lah ya. Karena kan ingetannya kadang-kadang kepenuhan. Jadi pentiumnya kadang-kadang ada. Agak sibuk ya? Alhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk sibuk. Oh, kita harus jaga jarak nih, Bayu. Agak sekitar satu meter ya, satu meter ya orang-orang lagi. Tidak contoh yang baik. Benar sekali. Banyak banget media-media yang udah wawancara Mbak Putri, apalagi ketika baru terpilih jadi salah satu anggota DPR milenial di sini gitu ya Mbak. Ya, cuma mungkin kan kita juga tahu Mbak pasti akan menyuarakan suara dari generasi milenial ya. Tapi Mbak mungkin bisa diceritain sedikit nggak sih Mbak awalnya, Nah, gimana sih Mbak Putri ini bisa terjun ke dunia politik dari awal karirnya itu seperti apa? Jadi memang keluarga ku itu keluarga yang sangat dekat dengan dunia politik kan. Ayahku menjabat sebagai anggota DPR RI selama lima periode. Jadi selama lima periode kita anak-anaknya tuh sering diajakin ke daerah pembelihan beliau. Yang notabene adalah kampung halaman aku di Purwakarta gitu. Mungkin itulah akhirnya yang membuat kita terinspirasi dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh ayah selama melayani masyarakat di daerah pembelihannya. Makanya aku dan adik-adik aku itu semuanya aktif. Kita aktif di organisasi sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, rata-rata kita semua ikut serta di OSIS, Pramuka, dan yang lain-lainnya. Sampai akhirnya ketika kuliah pun aku memutuskan untuk aktif ber-PPI. Atau biasa disebut peringkuran pelajar Indonesia. Karena alhamdulillah dapat kesempatan untuk bersekolah di Australia waktu itu. Dapat beasiswa. Dan ketika kita melayani sesama mahasiswa dan pelajar di situ, baru tersadar ternyata service itu bukan termasuk barier atau halangan dari sisi umur gitu. Karena ketika aku S1 itu, aku banyak berinteraksi dengan teman-temanku yang sudah S3, yang sudah dokter gitu kan. Dan di situ kita melihat persoalan Indonesia itu ternyata begitu kompleks. Apalagi teman-teman kita yang sedang mengambil program doktoral di sana, kebanyakan orang pemerintahan juga kan, kementerian lembaga yang disekolahkan di sana. Makin semangat tuh untuk apa, apalagi kita lagi mahasiswa tuh lagi idealis-idealisnya gitu. Banyak sekali aspirasi yang pengen kita lakukan gitu di Indonesia. Jadi ketika balik langsung mencoba masuk ke pemerintahan melalui otoritas jasa keuangan. Alhamdulillah masuk waktu itu. Dan ketika kita berkecimpung di situ 3 tahun, melihat maka salah ekonomi Indonesia yang begitu pelik, begitu banyak yang masih harus ditingkatkan, akhirnya kita memutuskan untuk maju sebagai caleg, supaya bisa memperbaiki dari sisi undang-undang dan regulasi yang sama ini mungkin dirasa masih perlu ada. Oke, tapi kenapa sih Mbak harus dari dunia politik, mungkin selain dari faktor keluarga tadi, kayak apa sih yang menariknya dunia politik untuk Mbak? Karena kan sebenarnya bisa aja nih jadi pengusaha, atau bangun startup, bisnis baru gitu ya. Jadi ini juga kan lagi menjabur sekali kan jaman-jaman sekarang ini. Kenapa dunia politik Mbak? Menariknya apa? Kayak kenapa pengen banget ada di sini? Karena aku lihat juga ketika kita mengeluh, terus mengkritik pemerintah tidak bisa A, B, C, D gitu. And the list goes on kan. Dan di situ kita sebenarnya juga hanya bisa menyuarakan saja, belum tentu didengar, belum tentu bisa dilakukan gitu. Kalau tidak didengarkan tidak bisa dilakukan kan. Jadi ini sebagai ikhtiar aku untuk mencoba menggunakan apa yang aku punya, mungkin kemampuan, pengalaman dan sebagainya, untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini membuat aku resah juga gitu. Jadi kita lihat kan isu di Indonesia ini banyak, tapi tentu sebagai anggota DPR kita tidak bisa menjadi superman yang paham semua isu. Aku tidak paham isu pertahanan misalnya gitu, intelijensi dan sebagainya. Itu kan wawenangnya komisi satu. Jadi sebagai seseorang yang perlu masih belajar gitu, kita melakukan apa yang kita tahu sama ini, yaitu dunia ekonomi, keuangan perbankan yang notabene menjadi fokus aku ketika S1 dan juga bekerja. Oke, jadi ini sangat linear ya ilmunya ya, apa yang dipelajari, sekarang juga akhirnya dipraktekan. Tapi Mbak, ini kan sebenarnya masalahnya adalah di Indonesia banyak banget nih anak-anak muda, generasi milenial yang kadang-kadang masih buta politik. Jadi kadang juga acuh gitu ya, acuh tak acuh terhadap isu-isu politik. Sementara kan Mbak, ini berarti nanti target audiensnya ketika kemarin turun ini kan milenial ya. Cara untuk meyakinkannya supaya ayo pilih saya, saya akan mewakili suara Anda, itu gimana approachingnya waktu itu? Aku selalu ngambil dari contoh kasus hal-hal yang mereka alami setiap hari gitu. Misalnya, kita ojek online, kita mempercayakan uang kita untuk menjadi, untuk berada di sebuah sistem untuk membayar pesanan kita. Kan di situ juga muncullah fungsi pengawasan dari DPR, karena Bank Indonesia yang mengatur dan juga mengawasi sistem pembayaran tersebut. Kalau kita anak muda tidak acuh, mungkin kita sudah tahu, mungkin kita taruh duit di situ misalnya 100 ribu gitu. 100 ribu hilang buat beberapa orang yang mungkin tingkat kekayaannya itu di atas, mungkin yaudahlah gitu. Cuman untuk beberapa pihak dan masih kebanyakan orang di Indonesia, 100 ribu itu jumlah yang sangat menentukan hari ini mereka makan apa gitu. Sementara dari sisi yang kecil seperti itu saja, dari hanya si merek-merek tempat kita menaruh uang ini sekarang, itu anak muda itu banyak yang masih acuh tak acuh, padahal itulah fungsi kita-kita ada di DPR ini gitu. Jadi isu-isu yang mungkin dianggap orang-orang itu sekarang masih tidak penting atau masih trivial sekali untuk dibahas, akan menjadi masa depan kita. Karena kita tahu sekarang di masa pandemi banyak yang menolak uang tunai, uang digital itu sirkulasinya menjadi sangat meningkat karena pandemi ini gitu. Belum lagi transaksinya, belum lagi pinjam-meminjamnya dari dunia teknologi keuangan atau yang biasa dikenal dengan fintech gitu. Itu kan regulasinya belum ada, masih baru berupa peraturan otoritas jasa keuangan saja sebagai pengawas. Jadi banyak sekali PR kita sebenarnya di industri ini. Oke, jadi sebenarnya masih banyak ya nanti yang kedepannya akan dibenahi lagi ya, terutama dari komisi 11 itu sendiri ya banyak sekali. Nah, tapi Mbak ketika Mbak kemarin sempat kampanye atau mungkin selalu menjabat turun ke dapil seperti itu ya, ada nggak sih cerita-cerita lucu dari masyarakat yang paling, ya aduh ini memorable banget nih kalau misalkan nggak jadi anggota DPR, nggak akan dapat pengalaman ini. Mungkin bisa sharing Mbak sama kita semua nih. Ya, mungkin pengalaman paling lucu adalah ketika ada istrinya tim kampanye aku yang cemburu karena si calegnya ini waktu itu belum menikah dan dia tidak tahu kalau aku itu sudah punya pacar gitu kan. Tentu kita kalau datang ke masyarakat bukannya curhat dong. Masa kita langsung bilang, pacar gue gini nih gitu. Jadi waktu itu dia nelfon aku bilang, ibu jangan terlalu sering kontak suami saya. Suami saya sudah menikah, kita sudah punya anak gini-gini-gini. Sampai akhirnya aku minta maaf, mohon maaf ibu. Kita bekerja sama, saya tidak ada niatan sama suami ibu. Kita hanya menjalin kerja sama karena kita berada di tim yang sama gitu. Akhirnya beliau minta ketemu. Akhirnya saya persilahkan ke rumahku waktu itu di Purwakarta. Kita berbicara, terus baru akhirnya dia mengerti, baru akhirnya dia bilang, oh ternyata ibu bukan pelakor gitu. Waduh, waduh. Jadi percaya atau tidak percaya, ternyata status itu masih sangat penting di society kita. Oke, oke, oke. Jadi banyak yang merasa terancam ternyata, bahkan tim-tim aku di daerah pemilihan ketika melihat, oh ini calegnya belum menikah gitu. Janjanya dia mau ngambil suami gue gitu. Perempuan muda lagi ya. Iya, tapi alhamdulillah itu menjadi apa ya, pembelajaran buat aku juga kalau misalnya kita berpikir A, belum tentu semua orang berpikir A. Jadi harus dikasih pengertian di awal. Setuju, wah itu sebenarnya lucu, tapi juga agak serem juga ya, kayak gak enak ya. Dicurigain sebagai pelakor tuh. Dan masalahnya gak ada intensi untuk kesana-sama sekali, ini cuma masalah miskom aja berarti ya. Iya, masalah miskom. Oke, kalau gitu. Mbak, setelah ini nih aku masih pengen banyak banget ngobrol sama Mbak Putri, tapi kayaknya kalau sambil diri agak capek. Ini kalau kita sambil jalan-jalan cari tempat duduk gimana Mbak? Ayo. Oke, boleh ya kita ke arah sana berarti. Iya, oh mau ke ruangan sekalian. Iya, boleh enggak? Ayo. Oke, kalau gitu yuk. Sekalian kita ngopi sore. Boleh dong. Perempuan kelahiran Bandung tanggal 21 Agustus 1993 ini, sempat menjadi pengawas bank junior di Otoritas Jasa Keuangan selama 3 tahun lebih. Anak dari pasangan Adeko Marudin dan Nethi Marliza ini, memiliki visi untuk membuat undang-undang yang mengatur tentang praktik rentenir, karena praktik tersebut merugikan masyarakat di banyak tempat. Ini sampai juga di lantai sebelas ya Mbak? Betul, ini ruangan fraksi walker sampai lantai 13. Oke, ini kebetulan kita matching nih ya. Kuning-hitungnya. Oh iya, bener. Tau aja ya, atau tertarik? Oh, mungkin kita diajak ya. Terang, tinggal telpon kalau baik. Siap. Mbak mungkin sambil duduk kita bisa melihat di sini. Jarang-jarang, ini saya pertama kali ya di lantai sebelasnya. Berarti ini baru sekitar 2 bulan ya Mbak ya? Ada di lantai ini, di ruangan ini setelah direnovasi ya? Enggak, jadi kita dilantik Sabtu Oktober, habis itu aku nunggu 2 bulan untuk ruangannya direnovasi, terus kita langsung menempati ruangannya. Cuman karena COVID, jadi kapasitasnya dikurangin kan, cuma ada 1 TA yang bisa datang dan sebagainya, jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu di komisi. Karena rapat kita kadang dari pagi jam 10 sampai maghrib, lalu ada lagi lanjut malam, jadi paling ke atas untuk paperwork dan sebagainya. Kita lebih banyak di komisi. Nah, gimana nih Mbak masa penyesuaiannya dari awal di Oktober di lantai sampai sekarang? Apakah ada obstacle di awal tuh ketika menjabat jadi anggota day one, apalagi dia kan langsung DPR RI seperti itu ya Mbak? Ada nggak sih masalah-masalah untuk penyesuaian-penyesuaiannya? Penyesuaian paling penting itu sebenarnya di substansi ya, karena kita kan juga pengalamannya tentu jauh lebih sedikit daripada senior-senior yang sudah berperiode di situ, yang sudah paham siklusnya gitu. Jadi, kita mempelajari mitra kerja di Komisi 11 yang sangat banyak itu, satu persatu, dari mulai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Menteri Bapenas, dan banyak sekali mitra yang lainnya lagi. Kita pelajarin strukturnya, undang-undangnya, terus permasalahannya apa gitu, apa yang telah dilakukan sekarang, mana yang harus masih diperbaiki, dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan obstacles ya, tapi lebih ke tantangan yang paling lumayan berat lah gitu. Oke, tapi untuk Mbak Putri nih, aku pengen tahu deh, apakah memang di Komisi 11 dan juga di DPR RI, ini adalah zona nyamannya Mbak Putri, atau sebenarnya ini lagi mencoba keluar dari comfort zone untuk pengembangan diri, atau memang sudah nyamannya di sini? Kalau aku kan memang dari dulu, anaknya tuh suka banget berorganisasi kan, semenjak kecil gitu, sampai dengan sekarang. Jadi memang ketika kita harus menghadapi masyarakat yang banyak, dan menyalurkan aspirasi mereka dalam bentuk fungsi pengawasan di DPR, dan juga kebutuhan-kebutuhan mereka, itu sama seperti pengalaman aku dulu ketika di organisasi gitu. Jadi sebenarnya dibilang comfort zone ini bukan comfort zone, karena sangat berbeda dengan segala organisasi kampus yang pernah aku tepuni, tapi bukan comfort zone itu juga tidak gitu. Karena memang aku suka, aku tuh orangnya memang apa ya, people person kalau disebutnya gitu. Aku suka berada di sekeliling masyarakat itu, aku memang suka. Suka ya, jadi sosial itu suka gitu ya, lingkungan sosial. Tapi Mbak, kalau misalkan ketika pertama kali Mbak memutuskan untuk, oke nih aku akan menjadi anggota DPR, itu support dari keluarga, atau mungkin pasangan, itu semuanya support, atau ada beberapa yang kayak, duh, masih muda nih, atau duh, perempuan nih, takut nih kan, keras, apalagi kan ayah juga di, apa, sempat di DPR juga kan, itu seperti apa Mbak? Alhamdulillah kalau dari keluarga, mereka tidak pernah membatasi pilihan karir, ataupun perjalanan hidup gitu. Jadi kalau dari keluarga selalu bilang, ini pilihan kamu, kamu sudah cukup dewasa, nanti konsekuensinya apa, kamu jalanin. Jangan udah milih apa, terus ketika nanti terjadi apa-apa, lalu kita, apa, menyalahkan kondisi atau apa gitu. Jadi diajarin benar untuk mengambil tahu jawab, atas semua pilihan yang kita buat gitu, termasuk dalam hal memilih karir, dan juga pasangan misalnya. Makanya Alhamdulillah, support itu selalu ada, dari keluarga, dari pasangan juga, dari teman juga gitu. Jadi itulah yang membuat kita, lebih mudah menjalani hari-hari, yang mungkin berat. Ada kesulitan gak sih Mbak? Atau mungkin merasa overwhelm? Ini kan karena Mbak Putri, banyak sekali statusnya disandangnya, istri juga, anak juga, anggota DPR juga, sebagai kaum muda juga, pasti harus bersosialisasi, sama teman-teman sekitar. Ada masalah gak, dengan banyaknya peran yang Mbak Putri ambil sekarang? Permasalahannya mungkin lebih ke manajemen, apa ya, manajemen pikiran. Kadang kalau perempuan tuh, tendensinya untuk memikirkan semuanya tuh, detail kan. Jadi, kalau dilihat nih isi otak, kita bisa lihat boxesnya tuh banyak banget gitu. Padahal kan sebenarnya, itu juga tidak bagus buat kesehatan diri kita kan, bisa menimbulkan penyakit secara fisik juga gitu. Jadi, aku belajar mengelolanya sekarang dengan berolahraga. Karena dari dulu memang aku cinta banget berolahraga, boxing, terus trekking, hiking itu aku suka, terus diving, dan olahraga-olahraga lainnya tuh, aku suka banget, high intensity gitu sih. Jadi, itu ternyata sangat membantu kita untuk, apa, berpikir lebih jernih gitu. Jadi, kadang mungkin, kalau kita tidak bergerak itu kan, hormon-hormonnya jadi tidak seimbang. Dan aku belajar sekali, ternyata itu sangat penting dalam mengelola segala hal yang terjadi di, kehidupan kita pada saat ini. Oke, ini karena dari tadi kita lagi ngomongin hal-hal yang sifatnya agak personal ya Mbak ya. Mungkin boleh diceritain juga dong Mbak, ke aku dan juga pemirsa perempuan parlemen, ketika Mbak Putri itu pertama kali, memutuskan untuk, oke, saya akan mencalonkan diri jadi anggota dewan, bilang ke orang tua, itu bilangnya kayak gimana, dan petua-petua apa aja sih yang dikasih ke Mbak Putri? Dulu aku bekerja di mitraku sekarang, Otoritas Jasa Keuangan. Dulu, jadi ketika lulus aku bekerja di sana sebagai pengawas bank, selama tiga tahun, dan ketika aku mau resign, aku izin ke orang tua, aku bilang, menurut aku ini sudah saatnya untuk mencoba, karena sekarang juga bisa dipercaya, dibilang momentumnya anak muda untuk mulai menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Kita lihat di dunia startup, dunia fintech, itu banyak sekali anak-anak yang usianya baru 30 tahun, bahkan sudah menjadi pemimpin perusahaan, karena warna baru yang kita tawarkan, idealisme yang kita masih punya, dan berbagai inovasi yang bisa kita berikan kepada publik, supaya membuat hidup publik itu lebih baik. Jadi orang tua aku disitu langsung bilang, dunianya tentu sangat berbeda, karena ketika di Otoritas Jasa Keuangan, stakeholder kita adalah bank, saya sebagai pengawas bank itu kan mengawasi bank, dan reportnya ke bos, kalau ini kita reportnya ke masyarakat. Jadi banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan, kalau kita sehari-hari lebih sering melihat laptop, ketika bekerja di OJK, tentu sekarang lebih sering melihat orang, baik itu mitra kerja maupun masyarakat. Jadi mereka bilang, banyak yang harus kamu lakukan dalam hal apa, bagaimana kamu memperlihatkan diri kamu kepada publik, manajemen emosi, dan sebagainya, sudah siap atau belum. Dan di situ aku berpikiran bahwa, kalau misalnya tidak dilakukan pada hari ini, mungkin momentum aku sudah lewat. Kan yang namanya jalan hidup orang, tidak ada yang tahu. Tapi kadang ada kesempatan-kesempatan itu, yang tidak mungkin bisa datang dua kali gitu misalnya. Jadi akhirnya aku meminta izin, meminta doa restu, kita sholat istiqoroh bersama waktu itu, dan aku ada di sini sekarang, Alhamdulillah. Memang mungkin sudah jalannya memang. Tapi kalau dari orang tua, nggak ada ketakutan-ketakutan apapun, untuk mbak akhirnya kayak, oke nih anak perempuan nih, atau masih muda nih, nanti takutnya gimana-gimana gitu, nggak ada ya? Ketakutannya waktu itu nggak dapat jodoh. Karena waktu aku minta izin tuh, aku belum punya pacar, jadi ayahku sebagai anak, aku sebagai anak perempuan pertama, beliau tentu paling khawatir terkait dengan, apakah anak saya ini akan mempunyai suami atau tidak gitu. Karena takut, makin sibuk ya? Bukan, karena masih ada stigma itu kan di sini, maksudnya semakin tinggi perempuan, nanti laki-laki tuh pada takut, mau dekat-dekat gitu. Tapi Alhamdulillah ternyata, tidak semuanya seperti itu. Kita sama-sama masih menggeneralisasi semua hal yang terjadi di negara ini. Padahal ternyata, tidak semuanya begitu. Tapi kalau dari suami juga, semuanya aman ya mbak? Tidak ada masalah, semuanya support dan? Paling tidak aman, kalau dia bilang, pokoknya harus lebih rajin lagi. Jadi justru dia yang mendorong aku, supaya ayo harus lebih rajin lagi, harus lebih sering lagi, berkegiatan di dapil, di komisi harus lebih semangat lagi. Jadi semuanya udah benar-benar support, dan kita tinggal jalan aja, dan menunjukkan yang terbaik. Iya, ini tinggal tanggung jawab aku, supaya bisa menjadi anggota DPR, yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Amin, Yorobal Alamin. Masih ada beberapa tahun ke depan mbak, kita akan melihat nih, perkembangan, dan saya juga yakin, pasti nanti di dapilnya, akan ada banyak perubahan nih mbak ya. Dan semoga COVID-nya sudah selesai, Amin. Jadi kita nggak perlu ngobrol pakai masker lagi. Benar, nggak perlu jaga jarak, bisa agak mepet nih kita ya. Nggak ada yang mepet, bisa selfie-selfie sebelahnya gitu. Kalau selfie juga nggak harus yang, kekep pakai masker juga ya. Oke, mbak denger-denger nih katanya, ruangannya baru ya? Nggak baru-baru banget sih, baru setahun lah. Baru setahun, di renovasi. Oke, kalau aku mampir, boleh nggak lihat-lihat ke ruangan? Ayo, senang banget dong dikunjungin. Yuk, kita ke sana. Oke. Ini ruangan aku, Mbak Yu. Wah, ini ruangan baru ya mbak? Wah, bagus sekali. Baru renovasi. Karena sebelumnya ini, peninggalan anggota sebelumnya kan. Jadi kita sesuaikan sama selera kita lah. Oke, sudah berapa lama mbak di sini? Berapa lama ya? Dari pelantikan, dua bulan sih baru dapet ruangan ini. Oh, ini terlihat sekali masih sangat bersih. Maksudnya baru renovasi tuh dua bulan. Jadi ketika dikasih tuh, bentuknya masih peninggalan yang sebelumnya. Oke, masih agak kosong, tapi terlihat sekali nih barunya. Masih sangat bersih, semuanya masih bagus ya. Karena kita, perempuan kan cerawat ya? Jadi harus bersih, kalau nggak nggak mau masuk. Setuju, saya setuju. Mungkin sambil duduk boleh ya? Siap, siap. Oke. Silahkan. Terima kasih ya mbak, saya sudah diundang ke ruangan barunya nih. Salam-salam mbak Yu. Jangan-jangan saya orang pertama yang melancara di sini. Nggak? Udah banyak sih. Udah banyak yang pertama. Mohon maaf Anda bukannya pertama. Padahal saya berharap jadi yang pertama nih. Telat mbak Yu. Harusnya sebelumnya. Mesti dari tahun lalu. Oke, tapi ini menarik banget sih mbak. Ini ada sebuah pajangan bersama suaminya. Selamat atas pernikahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari sahabat-sahabat aku. Oke. Hadiah pernikahan dari mereka. Pengingat lah supaya nanti di kantor, kalau kita lagi pusing atau apa, ngeliat ini happy lagi. Seger lagi ya? Seger lagi, semangat lagi. Benar. Tapi mbak, yang menarik perhatian aku nih, ketika aku masuk ruangan ini kan, sebenarnya karena tadi mbak bilang masih dua bulan, masih sedikit kosong ya. Tapi salah satu yang menarik tuh yang di sebelah sana nih mbak. Pengabdi masyarakat. Ini kalau boleh dikasih tahu mbak, filosofinya tuh apa ya? Kenapa ada di sini dan ini dapetnya dari mana? Ini aku bikin ketika pertama kali dilantik. Kenapa? Karena ini buat jadi pengingat buat aku juga, tujuan utama aku di sini adalah untuk melayani masyarakat. Jadi kan kadang di tengah-tengah kepadatan jadwal, terus udah gitu agenda yang begitu padat, dan akhirnya kita stres sendiri, terkadang kita lupa kenapa kita ada di sini kan. Tujuan awalnya tuh apa. Jadi ini supaya jadi alarm pengingat aku, kalau aku ada di sini adalah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat yang telah memilih aku. Gitu. Dasar masyarakat Indonesia. Oke, jadi dari semua hal-hal yang pastinya yang penting-penting, yang ini juga ini paling menarik perhatian, ini pas masuk, pas ngeliat, oh aku adalah pengabdi masyarakat. Iya, betul sekali banget. Oke. Mbak, nih terus, kita kan ini dalam program perempuan parlemen ya mbak ya. Ini kan perempuan itu diidentikan dengan sosok yang cantik, seperti itu mbak. Dan kita juga kan pasti memiliki arti cantik sendiri nih, apalagi kita kan masih kaum milenial nih mbak, beda tipis nih umurnya kita ya. Untuk seorang Putri Komarudin yang sekarang saat ini sudah duduk di anggota Komisi 11 DPR RI dengan perjalanan karir yang juga sudah panjang, cantik tuh menurut mbak Putri seperti apa sih? Definisi cantik menurutku ketika kita bisa memancarkan isi pikiran hati itu kepada lingkungan sekitar gitu. Karena kalau dibilang standar cantik itu berbeda ya benar gitu. Di apa yang dianggap cantik di Indonesia belum tentu berlaku di luar negeri misalnya. Standar cantik kita selalu berbeda-beda. Tapi aku adalah tipe orang yang tidak terlalu mementingkan fisik. Karena perbedaan itu nantinya justru terlihat dari isi ini, isi hati dan juga isi pikiran. Jadi aku selalu menyampaikan terutama kepada adik-adik aku yang ada di rumah gitu. Kalau misalnya melihat perempuan itu justru dilihat dari isi pikirannya. Kenapa? Karena hanya dengan begitu perempuan bisa berhenti dianggap sebagai warga negara kelas 2 misalnya. Apalagi di society kita yang masih begitu patriarki, warga negara Indonesia kan masih dilihatnya sistem kelas di mana kadang-kadang laki-laki itu lebih dihargai dan sebagainya gitu. Ketika kita perempuan meningkatkan kualitas, kapasitas diri, nanti akhirnya pasti akan bisa menyusul posisi laki-laki di mana mereka berada sekarang. Nah, tadi Mbak kan sempat mengatakan bahwa sekarang kalau di society ini laki-laki lebih superior seperti itu ya, kita perempuan ini lebih inferior. Nah, kalau selama diduduk jadi anggota DPR ini, pernah nggak ngerasain hal-hal semacam itu? Justru menariknya lembaga yang dulu sebelum aku masuk sini, aku pikir lembaga yang sangat maskulin ya. Ternyata tidak demikian gitu. Ternyata apa yang selama ini kita lihat, itu banyak yang terpotong-potong lah. Jadi, informasi yang disampaikan itu ternyata bukan gambaran sepenuhnya. Makanya ini juga apa teman-teman TV Parlemen membuat program seperti ini sebenarnya sangat bagus ya. Di tengah arus informasi yang begitu deras, kita dari dalam juga bisa menunjukkan bagaimana DPR yang sesungguhnya. Karena Komisi 11, walaupun anggotanya kebanyakan laki-laki, perempuannya dari 52 itu hanya 12 atau 13 orang gitu. Tetapi mereka selalu memberikan kesempatan yang sama, bahkan kepada aku yang kalau dilihat dari pengalaman dan sebagainya, itu paling junior di antara para anggota Komisi 11 yang sudah sangat senior. Ada yang sudah berada di sana 4 periode, ada yang 3 periode gitu. Itu kan berarti 20 tahun, 15 tahun mereka di situ sudah hafal luar dalam pembahasannya apa, isunya apa gitu. Karena siklus APBN dan sebagainya itu kan berulang. Jadi sebagai perempuan justru kita merasa sangat dihargai di situ dan selain didengarkan juga kita selalu di-mentori dengan benar gitu. Maksudnya bagaimana sih cara menjadi anggota DPR yang selain bisa melayani konstituen dengan baik, tapi juga bisa menjadi mitra berpikir yang baik untuk mitra kerja kita di pemerintah. Karena kan sesungguhnya tugas utama kita di sini adalah itu, untuk fungsi budgeting mereka, legislasi dan juga pengawasan gitu. Karena kita sparing partner istilahnya sama pemerintah, kita bukan bawahan, kita bukan atasan, jadi harus bisa memberikan masukan-masukan yang memang bisa dijalankan dan memang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sesuai fungsi kita di sini sebagai wakil rakyat. Nah, jadi tuh pemirsa kalau misalkan lihat selama ini parsial ya, anggota DPR kata-nya sangat maskulin, patriarki, juga ada ketimpangan. Ternyata sebenarnya enggak ya mbak ya, harus dilihat secara keseluruhan. Nah, ini menarik banget mbak, karena setelah ini aku pengen main games nih sama mbak Putri, kita akan main this or that, jadi akan ada dua pilihan, dan nanti aku akan tanya ini cepat sama mbak Putri, nanti mbak Putri langsung jawab, sama aku akan langsung tanya on the spot ini alasannya kenapa. Oke mbak? Tapi kayaknya, mbak ini kan ruangannya baru ya, boleh nggak aku nyobain sofa baru nih? Kayaknya nyaman banget nih. Iya, aku cuma takut tadi kita ketiduran di situ. Soalnya cunggacanya mendung. Benar, dan asanya masih dingin banget ya. Betul. Jadi boleh dong kita nyobain di sini ya? Ayo kita pindah yuk mbak. Oke. Ayo, silahkan mbak Yu. Terima kasih mbak. Kita lanjutkan di sofa. Akhirnya kesampean juga nih, nyobain sofa barunya mbak Putri. Ya, pasti empukan di rumah mbak Yu sih. Tapi aku betah mungkin di sini, jangan-jangan. Nggak usah pulang. Mbak, ini kita kan tadi abis rapat kan mbak, dari komisi 11, terus mungkin agak stress, kalau misalkan agak pusing, tiap hari juga rapatnya pasti sibuk sekali. Ini karena baru pembukaan masa sidang juga. Sekarang aku mau ngajakin kita main game. Soalnya? Ya, siap. Siap ya. Oke. Kita main cepat mbak, this or that. Yang pertama adalah, Bandung atau Jakarta? Bandung. Wah, cepat sekali nih jawabannya tanpa ragu. Karena aku lahir di Bandung. Oke. Dia udah pasti di Bandung. Kenapa nggak Jakarta mbak Macet ya? Nggak sih, karena aku lahir di Bandung, dulu sampai usia 2 tahun di sana. Jadi memang selalu punya sejarah ya, kalau balik ke sana. Plus nenek kakek, almar kum dua-duanya dulu tinggalnya di situ. Kalau ke Bandung, tempat yang paling mbak suka datengin dan harus banget dateng kakusana tuh di mana? Makanan sih. Apa tuh? Ini promosi ya, gila. Gak apa dong, membantu UMKM ya? Ya, aku suka banget sama Dahapati. Oh, oke. Apa itu sepuntut gitu. Enak banget. Kalau mbak Ayu belum pernah ke sana, harus ke sana. Aku harus ke sana. Aku harus ke sana. Rekomendasi ya, mbak Putri. Itu enak banget. Gak boleh dilewatin. Siap, aku akan cobain. Oke, yang kedua adalah pilih mana ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Ketinggalan dompet? Karena? Karena dompet aku ada di handphone semua. Aku setuju sih, aku setuju. Kadang di dompet gak ada isinya ya? Iya, karena di dompet cuma ada 20 ribu gitu. Benar, benar. Tapi kalau handphone ketinggalan? Mendingan pulang. Benar, benar. Karena semua kerjaan otaknya di sana ya, mbak? Iya, dan kita koordinasi sama tim di daerah pemilihan kita kan gak mungkin tiap hari kita di sana kan. Jadi lewat handphone. Betul, betul. Aku setuju sih kalau gitu. Oke, yang ketiga. Apa sih panggilan sayang ke pasangannya nih? Aduh. Waduh, aku orangnya basi ya. Jadi sayang aja. Oh, jadi sayang. Iya. Semenjak ini suami juga gak ada panggilan baru nih? Iya, kalau udah punya anak mungkin nanti berubah ya. Cuma karena sekarang masih berdua aja, jadi yang basi ya. Gak sih, aku juga kayak gitu sih sebenarnya. Tapi pacarnya berapa lama, mbak? Kita pacaran 2 tahun. Jadi sejak kampanye 2018 ya. Kita mulai kampanye 2018 akhir. Itu kita di situ pacaran. Terus dia ngebantuin aku selama kampanye. Melihat isak, tamis, kebahagiaan. Dan baru semuanya. Dan semua drama-dramanya pastinya. Drama-dramanya, alhamdulillah sekarang jadi suami. Alhamdulillah. Baru 2 bulan, tapi insya Allah buat sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang keempat. Pilih cantik atau pintar? Pintar. Kenapa? Karena aku tidak pernah merasa cantik. Jadi tentu maunya dilihat sebagai seseorang yang memang mempunyai tingkat intelijen yang bisa dipandang lah. Karena memang keluarga aku bukan keluarga yang menetik beratkan di fisik ya. Mereka selalu mengajarkan legacy yang kita bisa tinggalkan untuk anak cucu itu adalah isi ini. Isi kepala ya? Isi kepala. Sepenting apa sih, mbak, buat mbak putri ini pendidikan itu? Sangat penting sampai dulu itu aku hobinya memang dari kecil tuh membaca buku kan. Jadi dulu sering diomelin lah sama ibu, dibilangnya antisosial. Karena saking seringnya baca buku? Iya, jadi kadang keluarga lagi ngumpul tuh sejak SD, aku baca aja. Ada nih diantara mereka, tapi aku baca gitu. Jadi mereka ngobrol, aku kayak punya dunia sendiri. Tapi akhirnya disitu ibu ku bilang harus balance gitu. Jadi harus punya kehidupan sosial juga. Jadi aku baru, oh iya harus ngomong juga sama orang gitu. Akhirnya baru tersadarkan ya? Iya, itu pas kecil sih. Emang kalau asli baca-nya apa mbak biasanya? Dulu aku suka banget sama kalau mbak Ayu tahu ada komik-komik biografi. Oh iya. Helen Keller, terus Alexander Graham Bell. Aku lupa itu produsernya siapa. Tapi kayaknya masih dijual sih di toko-toko buku. Nah dari situlah aku punya obsesi untuk bisa menjadi orang yang meninggalkan jejak yang positif lah gitu. Itu lumayan berat loh itu untuk ukuran SD istilahnya. Iya, tapi ya baca juga Doraemon, Detake Konan, Kindai Chi yang kayak gitu-gitu aku suka. Oke, kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Pilih mana masak sendiri atau pesen makanan via ojek online? Aku jujur ya, nggak bisa masak. Bisa masak telur gitu, yang gitu-gitu bisa lah. Masak air juga bisa. Alhamdulillah nggak gosong ya Mbak. Alhamdulillah nggak gosong ya Mbak. Alhamdulillah nggak gosong. Indomnya juga bisa ya. Kalau orang kan bilangnya katanya kalau laki-laki tuh dari sini naik ke sini kan, ke hati gitu. Aku udah bilang ke suami aku dari awal, nggak bisa masak dan lebih suka ngosek-wese sama nyuci piring daripada masak. Jadi jangan pernah memaksakan hal yang tidak bisa. Tapi nggak masalah kan, karena semuanya kan kalau udah berumah tangga jadinya saling bahu-membahu ya. Iya, jadi dia bagian masak, aku bagian yang lain-lain. Oh siap, tapi suaminya jago masak nih. Jago masak alhamdulillah, kan katanya pasangan tuh saling melengkapi. Bener. Nggak perlu semua-semua hal aku bisa. Setuju, aku juga setuju. Oke, kita yang ke enam adalah, lebih takut mana diomelin pasangan atau diomelin sama orang tua? Waduh, sama beratnya. Nggak bisa milih, nggak boleh milih. Oke, kalau berantem deh, lebih pusing sama yang mana? Sama. Sama juga. Aduh-duh, penting ya. Jadi suami aku sama mamaku tuh bintangnya sama. Apa tuh, mbak? Cancer. Oke, cancer. Jadi kalau marah, sama lah kira-kira tipenya. Jadi kalau kita nyampe kantor tuh kadang-kadang pikiran ada di rumah, terus udah gitu di sini masih harus tetap profesional kan? Nah, itu sih beratnya. Oke, oke. Cuman ya seiring berjalannya waktu, kita belajar untuk mengontrol diri sendiri juga. Oke, jadi kalau disuruh milih, nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih. Sama beratnya. Nggak usah berantem. Nggak usah. Ini udah berat. Bener, bener, bener. Ini rapat di komisinya tim hari udah berat. Udah berat kan? Ngomongin duit orang lagi kan? Bukan duit sendiri. Jadi lebih berat tanggung jawab. Setuju, setuju. Oke, pilih mana kejujuran yang menyakitkan atau bohong demi kebaikan? Kejujuran yang menyakitkan. Karena aku nggak suka dibohongin orangnya. Oke. Jadi lebih baik dikasih tahu pahit-pahitnya di awal daripada nanti dibohongin, indah-indah-indah, taunya di akhirnya lebih pahit. Kalau ada pepatah yang bilang to let you know the better, setuju nggak, Mbak? Mungkin di beberapa kasus, iya ya. Misalnya, kalau misalnya dalam hubungan gitu kan, mungkin ada beberapa hal yang memang, walaupun tidak bermaksud dilet, tapi tidak bisa diutarakan secara jujur misalnya gitu. Jadi ya, ini kan proses pendewasaan juga. Mungkin yang sudah senior sudah lebih tahu tuh bagaimana membungkusnya ini. Kita masih sama-sama belajar, Mbak Ayu. Bener. Baru dua bulan, belum 20 tahun soalnya. Betul. Saya sih yang harus belajar sama Mbak Putri. Oh, Mbak Ayu single? Masih single. Oh, yaudah. Nanti abis ini pasti banyak yang luar. Doain nyusul ya secepatnya ya. Pasti picky nih orangnya. Wah, enggak kok enggak. Anyway, Mbak ini makasih seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini. Meskipun sibuk jadwalnya, tapi saya masih disempatkan main-main ke ruangannya, ngobrol-ngobrol juga di depan. Mungkin Mbak sedikit ada closing statement dari Mbak Putri ini untuk teman-teman, mungkin yang perempuan juga, kalau millenial juga yang ingin terjun ke dunia politik atau mungkin menjadi wanita karir dan mendobrak patriarki itu sendiri. Mungkin Mbak ada pesan seperti apa? Mbak, mungkin pesan yang paling penting adalah temukan pasangan yang benar. Karena setelah aku berapa ya, udah setahun setengah ya ada di DPR, banyak cerita dari teman-teman perempuan itu yang bilang, kadang yang menghambat justru pasangan gitu. Bukan menghambat sih, ujung-ujungnya ketika kita sudah berkecimpung, kita sudah mengeluarkan kemampuan kita sebaik mungkin, ternyata dilarang oleh pihak yang sana. Kan istri itu tidak boleh melawan suami kan, kalau di agama aku diajarkannya begitu. Itu sama seperti melawan orang tua. Jadi dari awal harus sudah bisa, buat teman-teman yang belum nikah nih, millenial, genzet, harus sudah bisa menemukan batasan yang tidak boleh dilarang nantinya. Misalnya, aku dari awal sudah menyampaikan pada suami, ini hidup aku dan kita harus sama-sama membangun ini karena nggak bisa dijalanin sama aku seorang saja. Jadi pembagian tugas itu sudah jelas, pengertian itu sudah ada, dan itu kita jadi supporting system satu sama lain. Dan yang kedua mungkin paling penting adalah jangan pernah merasa paling pintar. Karena kadang dengan Google, kita kan suka selalu merasa paling pintar ya, apa-apa tinggal Google. Padahal ilmu itu ada di luar sana banyak sekali, terutama di senior-senior yang sudah ada di sini berpuluh-puluh tahun sebelum kita lahir mungkin. Jadi jangan pernah sungkan untuk mendengarkan orang, karena justru ilmunya ada di situ. Dan yang ketiga, jangan gampang menyerah. Karena aku baru sadar, generasi kita generasi instan. Suka banget ngangetin makanan, jadi semua-semua maunya serba cepat gitu. Jadi ternyata, apa yang kita nggak punya sekarang adalah rasa untuk bertarung itu. Kita masih perlu banyak sekali belajar. Oke, jadi ada tiga hal ya mbak. Yang pertama adalah supportif, lingkungan yang terdekatnya harus support. Terus yang kedua adalah mau belajar, cari tahu ilmu sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, jangan gampang menyerah. Oke, dan mbak terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak mbak Ayu. Semoga cepat, cepat menemukan apa yang dicari. Amin, terima kasih mbak. Lancar-lancar juga, sehat selalu sekeluarga. Maju terus perempuan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!